Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara webinar kami. Perkenalkan nama saya Dania, saya akan memandu acara ini dalam beberapa jam ke depan. Kali ini Departemen Teknik Geofisika ITS bersama dengan Pusat Kajian Peradaban Majapah ITS mempersembahkan webinar dengan tajuk, Dimana Letak Pelabuhan Hujung Galuh. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita siang ini. Yang pertama ada Bapak Sumarno Hemhum, selamat siang Pak Sumarno. Selanjutnya yang kedua ada Pak Nanang Purwono SPD, selamat siang Pak Nanang. Selamat siang, selamat siang semuanya. Selanjutnya kita punya penanggap, ada tiga penanggap. Yang pertama ada Bapak Gunawan Sambodo, kemudian ada Bapak Dr. Andes Wicaksono Duinugroho, dan yang terakhir ada Dr. Sudi Haryanto. Saya lihat Pak Sudi ya sudah hadir, terima kasih banyak. Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Bapak Dr. Amin Widodo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Semoga kita semua tetap sehat selalu, dan semoga pandemi ini juga segera bertalung. Amin, Allahumma amin. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan sisi dari para narasumber. Kemudian yang ketiga acara inti, yaitu paparan dari narasumber yang pertama dan yang kedua. Dilanjutkan dengan sesi penanggap. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab dan penutup. Baiklah, menginjak acara pertama, mari kita buka acara siang ini dengan membaca doa bersama, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Terima kasih, boleh dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin, dimohon bisa menyesuaikan. Ini mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saya izin share screen, Bapak-Ibu. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 kanal yang ada yaitu Kali Melirip itu Kali Surabaya yang dalam penjelasan Pak Raymond Kapanari di Kali Melirip atau Kali Surabaya bercabang ke arah kanal mangetan atau Kali Belum Bendok. Nah disitulah dari jalur kuning ini terjadi satu luapan yang menyebabkan banjir di kawasan Kamalagian. Nanti akan kita lihat duktinya apa kalau kawasan Kamalagian itu daerah banjir. Jadi kawasan apa? Dan Kali Kanal Mangetan ini kami yakin itu kanal kuno karena semakin ketimur, semakin kehilir itu ketemu dengan pelabuhan trung. Jadi pelabuhan juga lumayan besar, ada cangung, ada trung begitu yang asalnya dari kanal mangetan yang berhulu di Kalibrantan perpecahan dari Kali Surabaya. Nah itulah yang kawasan terjadi banjir di Kamalagian. Buktinya apa? Ini kan kita bertanya bukti. Kita lihat selanjutnya. Ketika terjadi banjir, maka warga setempat, dimanakah di tempat di mana Kalagian tadi itu, ini melakukan satu penambakan. Nah muncul kata tambak, tinambak. Kalau dalam perasa seti dibilang tinambak. Mereka, warga sekitar, melakukan penambakan. Tapi hasilnya tidak efektif. Masih saja terjadi banjir jika depan air pengawang itu tinggi. Jadi penambakan ini secara tradisional orang mengatakan umbung-umbung. Jadi jadi satu umbung-umbung. Itu kenapa? Bukti yang kita dapatkan dari perasa asti tan pisuan pinduan. Nggak cuma pisang pindu. Kalau Jawa nih, Jawa sekarang. Nggak cuma pisang pindu. Tidak hanya sekali dua kali, para pejabat desa tingkat tani rakyat begitu ya, melakukan penambakan, pengembungan. Namun tidak mampu melakukan itu. Banjir saja terjadi. Nah, apa yang terjadi? Toponimi yang bisa kita pelajari di sekitar situ, maka di sekitar desa Kelagen, di wilayah Krian, Kedapatan Krian, dan sekitarnya ada Prambor, itu ada desa-desa dengan nama desa Tanggul. Ada desa Tambak, ada desa Sedengen. Sedeng itu tameng, pelindung. Sedeng aling-aling, jadi pelindung. Ada desa Balong juga. Ini satu umbung. Ada Balong Bento, ada Balong Sari di situ ya. Ini sebuah tangkapan air yang supaya secara lokal bisa-bisa dihadapi oleh warga setempat. Jadi mereka itu secara sukarela, secara parsial, mengatasi di wilayahnya masing-masing, atas huapan sungai yang melalui kanal mangetar. Lanjut. Nah, ini saya mencoba untuk mengilustrasikan dengan dibantu oleh Mbak Budel. Ada desa Sedengen. Ini tidak jauh dari Prasasti Kamalagian. Ada desa Tanggul. Lalu juga ada desa Tambak Pemerakan. Di utaranya Prasasti Kamalagian. Lalu juga ada, nah itu ada desa Keraton. Ini nanti betapa pentingnya. Jadi saya sudah sampaikan, ini kawasan penting. Ada penginapan, ada dua desa Keraton. Lalu ada lagi misalkan Balong Sari Dalam. Itu wilayah Rambut yang sangat berdekatan dengan kawasan Kerian, di mana Prasasti Kamalagian berada. Ini daerah-daerah yang secara toponomi mengandung nama-nama pembendungan atau pengambungan. Jadi kalau kita lihat inilah, di mana Prasasti Kamalagian dikelilingi oleh kawasan-kawasan yang menjadi gambaran. Bahwa itu daerah tangkapan air. Ada Tanggul, ada Sedengen, ada Tambak, ada Balong. Lalu ada kata-kata desa lagi namanya Simo. Nanti terkait dengan bagaimana hasil dari pemberian Sima yang tidak hanya di kawasan Klagen. Tapi juga ada desa-desa bernama Simo yang lain. Salah satunya Simo Birang. Banyak. Nah, kita bertanya lagi, mengapa Prasasti ditempatkan di Kamalagian? Mengapa? Ini bukan sebuah tempat yang tidak punya arti. Kamalagian bukan sebuah tempat yang biasa-biasa. Tetapi tempat yang luar biasa. Tempat yang sangat menjadi jujukan banyak orang. Kalau itu terbukti dengan ada perumahan, ada vihara, ada tempat suci, ada keraton lagi sebagai tukunumi. Jadi, di belakang dari Prasasti, itu kami masih bisa mendapatkan temuan-temuan batu batakunang. Ada pemerintah umum berkuburan. Yang kalau kita gali, itu ada struktur batu batak memandang. Kita gali lagi ada temuan batu batak, sehingga berserekanlah batu batak di permukaan tanah, di belakang dari Prasasti tersebut. Itu persis di belakangnya. Jadi, ini sebuah bukti arkeologis sesungguhnya, yang ternyata tempat itu tidak sekedar tempat penempatan sebuah Prasasti, tapi ada apakah candi, apakah struktur yang lain-lain. Lanjut. Mengapa Prasasti ditempatkan ke Kalanggian? Ada juga candi yang tidak jauh dari Kamalagian. Tapi di Prambol, bagian utara, ada juga candi watu tulis. Dan candi ini bukan majepahit. Candi ini peninggalan Kahuripan. Kahuripan berarti Erlangga, yang masih juga seerah dengan Kamalagian. Nah, ini kan terbukti dengan temuan susunan meskipun sudah hilang candinya, tapi bebatuannya dipumpulkan, ditumpuk, luar biasa upiranya, reliefnya, batuan andesit yang tidak umum ketika Majapahit membangun dengan batu patah. Ini andesit. Jadi inilah satu temuan-temuan di sekitar kawasan itu yang menunjukkan pernah adanya candi, pernah adanya sesuatu yang sangat penting. Dan di sini ada nama-nama juga yang sangat mendukung. Ada nama Simo, atau desa Sima. Sima Dukuh Lor, Sima Dukuh Kidul, Simo Angin-Angin, Simo Ketawang. Ada Simo Joyo, dan Simo Girang. Ini kami sangat curiga, Simo Girang. Apakah Simo Girang ini atau desa yang ada itu hanya flashback ke belakang 200 tahun yang lalu, atau kemudian memang turun-menurun. Ada rasa kegirangan. Kegirangan sebagai mana digambarkan dalam prasasti ketika warga itu merasa sangat bahagia, lalu mereka bisa berperahu ke arah hulu. Nanti dalam prasasti isinya akan tersebutkan itu. Juga ada tempat yang bernama Colo Girang. Colo Girang. Colo ini ada satu kata dalam prasasti, apakah tulisannya Salagirang, salah, dusun salah, tapi ini ada Colo Girang. Colo atau Colo atau Salagirang. Jadi ini semua kata-kata toponimi yang menyangkut pada sebuah desa perdikan sebagaimana dijelaskan dalam prasasti di awal itu adalah daerah perdikan, tidak cuma satu, tapi ada beberapa banjir. Setelah kemudian melihat ternyata banjir itu masih dialami oleh warga di sekitar desa Kamalagian atau Kelagian, maka kita mengibaratkan ini. Raja turun. Raja kalau kita analogikan sekarang, Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi turun memerintah seluruh lapisan masyarakat, termasuk petinggi agama. Ada petinggi NU, ada Muhammadiyah. Nah, makanya dipanggil, ini nggak cuma rakyat biasa, ada petinggi pendeta pun dipanggil. Dipanggil untuk apa? Bersama-sama bergotong royong untuk membuat bendungan, membuat jawaban atau supaya banjir tidak selalu terjadi. Dan lokasi itu tidak dilakukan di Kamalagian atau Kelagian. Dilakukan jauh dari situ, di wilayah gulunya, yaitu di Ringin Sabta. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Ringin Sabta itu masih bagian dari Kamalagian. Jadi Ringin Sabta masih bagian dari Kamalagian. Coba kita bayangkan. Kalau Kamalagian atau Kelagian itu di wilayah sekarang adalah Krian, yang di wilayah Krian, kecil, dan Ringin Sabta di wilayah yang lebih jauh lagi, maka kala itu Ringin Sabta merupakan bagian dari Kamalagian. Itu tersebut dalam prasasti yang diterjemahkan oleh Mbah Gun. Oleh karena itu, masih di wilayah Kamalagian, tapi lokasinya di Ringin Sabta, dilakukanlah. Sang Raja atau Pak Jokowi ini memerintahkan rakyat, kemudian memerintahkan para petinggi agama. Jadi para pendeta melakukan pembendungan yang dilakukan di Ringin Sabta. Seperti apakah pembendungan yang dilakukan di wilayah Ringin Sabta itu? Nah, kita bicara teknisnya. Jadi ini kami menduga tentu saja, jadi kami tidak tahu persis seperti apa cara yang dilakukan, tetapi berdasarkan sumber dilakukanlah di Ringin Sabta. Maka kami menduga berdasarkan temuan lapangan, bentuk dari sungai, berdasarkan wujud secara alami keberadaan sungai, yang dibantu juga oleh Mbah Google. Kami langsung ke lapangan, kami melihat kontur tanahnya, melihat ketinggian tanah, lalu kami menggambarkan. Nah, penggambaran kami ini akan juga menjawab apa yang ada diisi prasasti. Ada diisi prasasti itu milih mengalir ke utara. Dari seluruh aliran sungai, Kali Surabaya maupun Mangetang, itu enggak ada yang mengalir ke utara. Apakah ke Surabaya masih ke arah timur dulu? Apalagi kemudian ke arah mana Sidoarjo, Bangil, itu ke arah timur dulu. Tapi di wilayah Ringin Sabta, ada saluran yang mengalir ke utara. Nah, kami menduga. Seperti apa kemudian dugaan kami yang kami mencoba untuk mereka pembuatan bendungan atau kanal yang ada di Ringin Sabta yang dilakukan oleh Raja Erlangga. Nah, ini ada di Ringin Sabta, ada sudetan Ringin Pitu. Ini analisa kami, hipotesa kami. Ada bergaris biru, itu pola pemikiran kami, hipotesa pertama, artinya bergaris-garis itu satu pola pemikiran yang kedua. Karena kami ditunjang oleh adanya bentukan alami yang ada sebuah gundukan begitu, gundukan kuning, itu ada yang bisa jadi merupakan satu upaya pembendungan agar air tidak ke timur dan melubat, tapi di jebol ke arah utara. Nah, kita lihat seperti apa hipotesa pertama kami. Nah, hipotesa pertama adalah dari yang berwarna merah, warna merah ini adalah kanal mangetan, yang kemudian kita temukan satu aliran ke utara. Aliran ke utara. Utara itu menjadi satu aliran irigasi, irigasi mungkin ya saat ini. Tapi kami mendukar bahwa ada aliran yang disudet masuk ke dalam Kali Surabaya. Jaraknya ini sangat pendek sekali. Dan ketinggian tanah dari di mana kami berada di percabangan 2 dan 3 ini ke arah Kali Surabaya ini, Kali Surabaya lebih rendah permukaannya. Jadi apakah secara alami kondisi kontur lahan itu dari dulu seperti itu, sehingga kami mengaksumsikan dari hipotesa pertama, ada aliran ke utara, kemudian bercabang lagi di sana, maka kita bisa lihat ada tiga percabangan. Jadi amatlu, telur, menghilir ngalor. Jadi ke utara. Ini saja satu hilir yang aliran mengarah ke utara. Sementara yang garis merah, yaitu mangetan, kanal mangetan, kemudian yang kuning, adalah Kali Surabaya, itu menghilir ke timur. Bukan ngalor. Hanya ini saja yang ngalor. Itu hipotesa yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini. Jadi untuk kanal mangetan, itu dugaan kami dulu satu aliran yang badannya lebar. Tidak kecil saat ini. Sehingga kenapa kemudian di wilayah Trung, itu ada pelabuhan juga. Jadi bukan satu badan sungai yang kecil seperti yang kita lihat sekarang. Tapi badan sungai cukup lebar, sehingga ada kapal-kapal perahu-perahu yang hingga berlaku berlayar ke arah timur ke Trung. ada Trung. Karena ada luberan air yang begitu besar dari Kali Berantas, maka ada upaya yang dilakukan oleh warga. Ini ada sebuah dugaan kami, ada sebuah model persegi tiga, yang kali itu berbelok ke kiri, berbelok ke utara. Itu adalah upaya pembendungan, ditutup, disumpel. Disumpel, sehingga terjadi satu penyempitan, penyempitan dan kemudian di jebol. Di jebol yang menghubungkan antara kanal mangetan dengan Kali Surabaya. Di jebol, maka air itu terbuang ke arah utara. Ini kedalamannya luar biasa, dibandingkan dengan saluran yang ada di selatan ini. Nah, ketika kemudian masa berjalan bisa jadi teratasi dan sebagainya, itu ditutup. Sehingga menjadilah lahan dataran. Pun demikian dengan sudetan dari kanal yang kami duga di ripotese yang pertama. Jadi, ini kembali normal ketika masa telah berganti. Ini hipertosa kami yang kedua, yang dua-duanya terletak di kawasan Ringin Pitu. Dan Ringin Pitu itu sekali lagi adalah wilayah administrasi Kamalagian. Sebagaimana tersebut dalam prasasti Kamalagian. Kemudian bagaimana hasilnya? Dengan cara menyudat. Jadi, pembendungan itu menurut penerjemahan kami adalah menyudat. Membuang air ke utara, maka luapan air dari Kali Berantas yang masuk melalui Kali Banung Bendoh atau Kanal Mangetan dengan cepat terbuang ke Kali Melirip atau Kali Surabaya. Dengan begitu, kawasan yang semula banjir, khususnya di daerah Kalagian, selanjutnya terbebas banjir. Nah, ini seperti apa? Kuatnya bendungan di Ringin Sampang. Ini seperti dalam kutipan prasasti, sangatlah kokoh. Tertutup aliran air dari sungai tersebut, terbagi tiga aliran. Jadi, ke utara. Inilah prediksi kami sebagai bentuk aliran sungai yang mengarah ke utara, bukan ke timur. Setelah itu muncul pertanyaan kami, bagaimana sikap reaksi penduduk? Nah, tentu mereka bahagia, bersukaria, girang. Karena sudah bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari secara normal tanpa ada gangguan seperti bencana banjir. Dan itu terdeskripsi pada inskripsi prasasti. Pun demikian, mereka bisa berperahu ke hulu. Nah, ini dampaknya juga. Mereka bisa berperahu ke hulu untuk berdagang dan bahkan membeli barang-barang dagangan di hujung galung. Nah, ada penyebutan hujung galung. Yang letaknya di hulu sungai, hulu di mana Kamalagian maupun Ringin Sampang itu berada. Di hulu. Apakah persis di tepian Kalibrantas? Apakah menjelang ke Kalibrantasnya? Nah, kami belum tahu. Yang jelas bahwa arahnya ke hulu, bukan ke hilir. Kalau tahu ada kata hilir, itu hanya sebatas kawasan yang terdampak oleh banjir tadi itu. Jadi, tidak ada penyebutan sampai ke wilayah timur, apakah Surabaya, apakah Bangil, atau Pasuruan misalkan. Jadi, menurut saya bahwa prasasti ini tidak ada sanggup tautnya dengan keberadaan Surabaya. Dan apalagi ini seribu tahun yang lalu. Jadi, belum ada Majapahit, belum ada Singasari, berdedah sekitar 300 tahun hingga Majapahit muncul. Ini sudah perubahan alami banyak terjadi. Jadi, bahkan mana pun juga bisa terjadi perubahan-perubahan itu. Lanjut. Nah, ini sikap penudur, maka kita tergambar satu gambaran kegiatan warga. Dari kawasan-kawasan, berperahu ke hulu, makanya ke hulu. Nah, nggak tahu apakah itu nanti ketemu di pertigaan yang lama, di mana percabangan kali Surabaya dengan kali kanal mangetan, ataukah sampai pertigaan di Canggu? Atau di manakah di kawasan itu? Ini kita belum tahu. Ini yang perlu juga mendapatkan jawaban, atau kita cari bersama, di manakah kira-kira. Apakah di Canggu, apakah di Melirip? Melirip ini juga satu kawasan yang menjadi ibu kota pertama Majapahit. Jadi, itu di trik sana itu, di trik. Ini bisa jadi kemudian di situ, kita belum tahu. Jadi, yang jelas bahwa dari isi itu arahnya ke hulu, bukan ke hilir. Kalau tahu ada hilir, itu adalah kawasan sekitar Kamalagian. Lanjut ya. Nah, ini bukti pendukung ada nama-nama desa Simogira. Ini menunjukkan rasa kegirangan yang luar biasa. Kesenangan yang luar biasa. Letaknya di kawasan sekitar Kamalagian, atau desa Dusun Kagen saat ini. Lanjut. Nah, ini kesimpulan, Bapak-Ibu sekalian. Maka, dari lima kata kunci yang kami mencoba untuk menelah, satu terjawab, sungai. Sungai yang meluang, itu adalah sungai Balung Bendok, atau sungai Kanal Langetan, yang di situ, kalau kita semakin ke timur, akan ketemu dengan pelabuhan Terung. Terung. Jadi, ini tentu satu sungai kuno. Itu pertama, sungai. Yang kemudian menjadi jalur luapan, karena jepit air dari sungai berantai itu begitu tinggi. Yang kedua, daerah terdampak. Nah, daerah ini adalah daerah-daerah yang sudah teridentifikasi dengan toponimi, ada tanggul, tambak, setengan, balong, yang sekitarnya ada di kawasan Kamalagian. Lantuk, lagi tiga, adalah hulu. Jadi, hulu. Hulu ini jelas sekali. Barusan kita bahas bahwa hulu ke arah barat, ke arah pedalaman, yang tentu saja kami masih belum bisa menggarisbawahi apakah di Canggu, apakah di Trik, apakah di percabangan sungai kuno antara Kali Surabaya dan Kanal Mangetang. Jadi, yang jelas ke hulu. Kemudian hilir, hilir ini tentu di kawasan di mana terjadi banjir. Jadi, bukan semakin ke timur Surabaya atau di wilayah pesisir laut, katakanlah. Hilir ini adalah hilir di mana terjadi bencana banjir yang dialami oleh warga di kawasan Kamalagian. Dan terakhir adalah tambak. Tambak ini, kita sering mengatakan tambak adalah tambak orang bersih membudidayakan ikan. Tambak garam. Tambak ikan di pesisir Surabaya. Tambak ini pinambak. Tambak itu upaya membuat membuat wadah-wadah air. Yang wujudnya seperti ada embung, balong, lalu ada kata tambak sendiri, ada kata tambak tanggul, dan sebagainya. Jadi, ini yang menjadikan jawaban kami atas rasa ingin tahu, lima kata kunci, dan lima kata kunci terjawab. Maka kesimpulan kami bahwa Ujung Galuh ini tidak ke timur, tetapi ke barat begitu, mendekati hulu sungai, yang tentu kami masih belum tahu di mana akan letaknya, yang tentu perlu satu kajian lebih lanjut. Jadi, terakhir adalah kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi, mudah-mudahan temuan kami di lapangan menjadi sesuatu yang bisa mengkontribusikan akan pelecakan sejatinya sejarah kota Surabaya yang selama ini, selama hampir 40 tahun, selalu terjadi perdebatan di manakah lokasi Ujung Galuh. Demikian, Pak Amin, kawan-kawan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini tadi hasil dari survei Begandring. Begandring itu artinya apa? Begandring itu bahasa Belanda vergadring. Bahasa Inggrisnya gathering. Bahasa Jowonyo begandring. Begandringan, ne. Maka wujud kami seperti itu. Geng, geng. Jadi Surabaya, Surabaya, Surabaya. Oke, siap. Baik, jadi ini tadi menarik ada dua pendapat istilahnya begitu yang agak berbeda dan berbeda jauh kayaknya. Seperti itu. Dan pada waktu kita melakukan di, apa namanya, misalnya saling terbuka di Facebook dan di situ banyak sekali yang istilahnya memprotes dan lain-lain. ada yang mendukung, ada yang memprotes. Dan memang itulah keadanya. Dan ini sekarang setelah tadi itu kita membicarakan terkait dengan Kemalagia. Nah ini kemudian ada ahlinya nih yang istilahnya yang memang menggelutuh itu. Jadi kepada Mbah Gun Pak Gunawan dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Gimana nih orang-orang? Wah itu. Ada yang di-share? Masih mute? Mbak mungkin di-share. Ah oke. Halo? Sudah terdengarkah? Geng, geng. Oke terima kasih. Terus terang saya agak bingung untuk mau mengomentari apa. Tetapi satu yang bukan berarti kemudian saya condong ke Mas Nanang karena Mas Nanang menggunakan bahan-bahan dari saya. Tetapi dari apa yang ada di dalam prasasti sendiri memang tertulis bahwa ujung galuh itu memang berada di bagian hulu dari tambah atau dawuhan yang ada di yang ada di Kamalagian. Nah perkaranya kemudian dimanakah itu itu yang mari akan kita sama-sama sama-sama cari. Karena ketika kita berhubungan dengan salah satu atau kita mencari sesuatu tempat berdasarkan toponemi dari beberapa prasasti yang pernah saya baca diantaranya prasasti sangguran prasasti jeru-jeru dan prasasti gulung-gulung itu juga menyebutkan nama ujung galuh nah sementara keletaan dari prasasti-prasasti itu sendiri secara insitu ditemukan di sekitar Malang dan Singosari di dalam ketiga prasasti itu disebutkan parujar sirikan i ujung galuh posisi si parujar sirikan itu di dalam apa namanya para pejabat yang menerima pasek-pasek atau yang menerima cinderamata dari si pemilik sima nah biasanya selain para pejabat para pemuka para pemuka pemimpinan para pemimpin yang berada di wilayah-wilayah sekitar di mana sima itu ditetapkan biasanya juga diundang untuk menyaksikan upacara penetapan itu di juru-juru sangguran dan gulung-gulung itu ada namanya parujar sirikan i hujung galuh berarti kalau kemudian kita mencoba untuk mencari berdasarkan toponimi ada juga toponimi hujung galuh yang berada di sekitar Singosari dan Malang seandainya ini kemudian menjadi patoan bahwa apa yang ada di Prasasti itu harus dalam tanda kutip tempatnya berada di situ kemudian lebih jauh ke belakang lebih tua lagi di Prasasti Kamalagi atau Prasasti Kuburan Candi tahun 743 dari daerah Magelang itu juga ada nama apa namanya itu juga menyebutkan nama desa Kamalagi seandainya ini pun kemudian dipaksakan untuk menjadi Kamalagian atau Kelagian itu juga menjadi rodok berat untuk kita sampai ke sana intinya adalah apa yang ingin saya katakan bahwa ujung galuh dimanapun itu dia berada di bagian hulu dari Kamalagan bagian hulu dari Waringin Pitu beberapa teman-teman di Tulung Agung juga mengatakan Waringin Pitu itu juga ada di Tulung Agung akan semakin ruwet pula kan sekarang makanya saya tidak tahu tadi Mas Nanang di awal mengatakan mencoba untuk mencoba menggali Surabaya kapan lahirnya kemudian dan yang lain-lain misalnya pun kemudian akan memaksakan ke arah sana saya akan lebih menyarankan untuk berpedoman bukan kepada Kamalagan tetapi lebih kepada Prasasti Canggu karena di Prasasti Canggu ya memang pada awal penemuannya hanya ditemukan empat lembar lembar pertama lembar ketiga lembar kelima dan lembar ke sembilan dari Prasasti Canggu itu sekarang yang tinggal di Museum Nasional dengan Registrasi E54 itu hanya tinggal satu lempeng kelima di dalam lempeng kelima itu disebutkan kurang lebih ada 33 atau 32 tempat penyeberangan yang berada di sepanjang Sungai Berantas yang akan berakhir di Surabaya yang akan berakhir di Surabaya sebelum ke Surabaya disitu menyebutkan penyeberangan bungkul gesang tedah kambang seri terung jeruk panumbangan dan yang lain-lain sementara disebutkan pula tempat penyeberangan yang ada di sepanjang Bengawan Solo disitu disebutkan ada sekitar 24 penyeberangan kalau kemudian kita merujuk kapan hari lahir Surabaya misalnya pengen di di apa diperbarui ya bagi saya akan lebih tepat untuk merujuk kepada Prasasti Canggu tidak kepada Prasasti Kamalagian karena di Prasasti Canggu disebutkan bahwa Prasasti itu dibuat oleh dibuat pada tahun 1280 siaka bulan Sarawana tanggal berarti berarti suplah paksa H U SA kemudian dikatakan pagawak dibuatkanlah Prasasti yang berlencanakan Rajasa Sanagara Misalnya tanggal itu yang saya sebutkan tadi dikonversi ke dalam tahun Masehi kurang lebih akan jatuh pada tanggal 7 Agustus 1358 Masehi Apakah ini benar atau salah ya mungkin bisa kita kaji lebih lanjut tetapi saya hanya sekedar ingin menanggapi bahwa Kamalagian Kamalagian ada di bagian hulu dari Bendungan Waringin Sabta tadi sementara saya juga mendukung apa yang Pak Marno sampaikan bahwa Surabaya merupakan pendukung di bagian hilir ya saya setuju itu karena di dalam Prasasti Canggu lagi disebutkan bahwa ada tempat penyeberangan yang bernama Surabaya kurang lebih tanggapan saya seperti itu Pak atau mungkin kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut terima kasih Pak Amin terima kasih sekali Pak jadi penambah wawasan kita semua bahwa banyak nama banyak tulisan terkait dengan ujung galuh jadi tidak hanya di Surabaya maupun di managet di kriang tapi ada banyak tempat demikian juga tadi yang terkait dengan Ringin Sabta itu ternyata juga banyak tempat nanti demikian mungkin untuk diketahui bahwa kalau nanti sudah di istilahnya sudah mengerucut demikian kita dari geofisika nantinya akan melakukan misalnya oh ini poros bedungannya saya akan mengukur di situ berarti kan harus ada struktur jadi misalnya ada poros bedungan di mana tadi di antara pekirian dalam kalimas berarti di situ kan ada struktur di bawah jadi kita nanti bisa melakukan scan di bawah di situ berarti ada sesuatu di situ harus mesinnya harus ada perkuatan sehingga di situ layak menjadi suatu pelabuhan nantinya begitu tapi itu nanti kan ini masih terbuka kesana aman baik untuk selanjutnya Pak Micak sudah ada Pak Micak belum muncul baik jadi ini Pak dokter Pak Sudi sudah ada oke bisa dengar Pak tadi di share ya pakai omong omong atau pakai paparan tadi ya dua-duanya Pak ya ini saya yang saya pakai HP silahkan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Amin dan teknik geofisika ITS yang memberikan kesempatan yang luar biasa berdiskusi dengan teman-teman baik dari TACP maupun teman-teman arkeolog maupun geolog dan pemerhati secara budaya ini menarik terkait dengan apa nama hujung galuh ya mengingat ini berbicara hujung galuh kalau kaitannya mungkin dari prasasti kamalagian otomatis kita berdiskusi di eranya era-era paling setidak di eranya air langga atau sebelumnya nah beta yang saya bagikan itu dari hasil diskusi teman-teman di komunitas SDMK itu banyak mencantumkan posisi prasasti-prasasti yang kemungkinan berkaitan dengan air langga yang menarik di situ banyak prasasti-prasasti yang berhubungan dengan air langga berkait dengan ini dengan sungai ya sungai baik sungai sebut saja berantas maupun bengawan solo nah di peta-peta tersebut di posisi wisok-posisi tersebut yang sangat berhubungan dengan posisi ujung galuh adalah di sekitar yang namanya sekarang Madander dan Katemas di Katemas ini menarik ada banyak temuan terutama Prasasti ya Katemas ini posisinya di kaki gunung Pucangan disitu ada temuan Prasasti Munggut Prasasti Garuda Muka dan yang masih disitu ada dua yaitu Prasasti Munggit dan Prasasti Kusambian yang pecah dodanya air-air langga yang menarik ini Prasasti Munggut di Prasasti Munggut ini ada kata tiwatan mas nah kalau di hubungan gitu ya antara nama Wotan Mas dan Katemas itu mungkin mirip-mirip didik lah tapi sebuah daerah yang satu desa temuan Prasasti segitu banyak itu kalau daerah enggak penting enggak mungkin nah di sisi timurnya Katemas desa Katemas yang ada di Kabupaten Jombang sisi utaranya berantung Tentas masuk sekitar Kudu ya itu ada desa di sebelah timurnya ada jika ditemukan ditemukan Prasasti pendek di sebuah Belumbang dan kalau ke atas lagi itu ada banyak lingga-lingga ukuran besar di Pucangan nah yang aneh itu adalah temuan Prasasti Pucangan cuman oleh Belanda ditulis temuan dari Gunung Pelanggung tapi mungkin nanti konfirmasi dengan Pak Gunawan setahu saya dulu kita pernah berdiskusi beberapa yang tersebut di Prasasti Pucangan itu justru kok lebih mengarah ke yang Gunung Pucangan di Jombang di bawahnya tadi saya sebut di desa sebelahnya desa Katomas itu ada desa Made disitu ada Sendang Made nah dugaan ibu kota atau kedatonnya kedatonnya Erlangga salah satunya ada di Watanmas nah kalau ibu kota Watanmas kita asumsikan ada di yang sekarang di desa namanya desa Katomas sangat mungkin pelabuhannya ya tidak jauh dari pelabuhan apa dari ibu kota ini karena setelah petunjuk yang menarik lagi kalau kita ke arah utara dari Katomas itu ada patahan dan ini apa banyak Prasasti Cano Pasar Legi disitu ada patahan nah larinya kan ke patahan setelah diserang nyerangnya dari mana dari sungai 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 berantas kemungkinan kalau di kandengan dimana ujung galuh kemungkinan di sebelah bulunya dari Prasasti Kamalagian yang ada I Kahuripan yang mengatakan ada Kedaton Kahuripan dan Herlangga juga itu memang ada di sebelah bulu atau sebelah baratnya Kamalagian Prasasti Kamalagian kemungkinan ya tidak jauh dari pokotanya yang di pokotah Watanmas ada beberapa topon ini yang dicurigai yang kami curigai itu adalah definisi dari apa ujung galuh yaitu sekitaran megaluh atau di sebelah baratnya lagi sekitarnya disitu ada nanti di slide berikutnya itu ada samegat ujung galuh yaitu di Prasasti Herik itu ada daerahnya Sindol bisa nah di daerah sekitar kemungkinan di sekitar segitu next selanjutnya Pak data berikutnya slide nah ini proses ini yang dalam catatan kami yang mungkin apa ya masih berhubungan dengan ujung galuh ya putus ya ini asing saya cawangi itu disirikan hujung galuh itu alih aksaranya lupa saya kalau gak salah lupa saya alih aksaranya kemudian berikutnya slide berikutnya Pak nah ini saya foto dari Kamus Jawa Kunia Sud Mulder ya ternyata hujung galuh adalah pejabat tertentu mungkin pejabat yang berdiam di hujung galuh ya mungkin itu saya cuplik dari saya foto dari Kamus Jawa Kunia Sud Mulder maarti dari hujung galuh oke Pak Amin selanjutnya nah ini saya kepingin menunjukkan ya kenapa ujung ruwet-ruwetnya apa ya letak ujung galuh di Surabaya di mana karena kebanyakan kita itu mikirnya ujung galuh itu bukan di dalam apa diperkirakan ujung galuh adalah pelabuhan internasional dan kalau menurut saya dan teman-teman di komunitas hujung galuh adalah sebuah pelabuhan yang ada di dalam justru pelabuhan luarnya itu yang berhubungan dengan laut itu kemungkinan ada di situ harga kemungkinan berdasarkan sudi toponimi dan teman-teman prasasi itu justru lanjutan dari yang sebut sekarang itu malah mengecil yang namanya Mangetan Kanal foto yang ini saya ingin menggambarkan ini ada Kaliporong sebelum sudetan tahun 1800 ratusan tadi ini kok mati sudah bisa konek lagi pak oke oke ya ya nah itu Yunghun tahun 1855 itu cuman kami menggambarkan bahwa yang sekarang dari Porong ke Telocor itu baru sudetan baru sudetan oleh datanya masih lemah ya saya sudetan baru oleh Belanda demi proyek tebu jadi ini tahun 1855 itu belum ada jadi masih Porong masih bermuara di sekitaran Bangil yang sekarang ditutup menjadi Kalimati namanya nah disitu ada dekat disitu oleh Tommy Pires tahun 1500-an itu terdeteksi namanya ada Pelabuhan Gamda tahun 1500 itu tidak jauh dari Desa Gangan saya cari-cari disitu dan saya berusuki ada banyak temuan itu ternyata ada namanya sekarang itu dusun jangan asem itu ternyata ada temuan arkeologisnya ada bata-bata kuno terus temuan-temuan apa ya kayak lumpang-lumpang batu itu ada next Pak Amin nah itu yang lebih saya menunjukkan lagi sedetan Kaliporong yang 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 atas itu bagian atas itu yang lurus itu nah itu sedetan dari pas jembatan porong sampai ke telocor nah yang yang kanan itu eh sorry yang bawah itu yang kebiru-biruan itu haliporong yang lama yang namanya sekarang jadi kali mati kepingin menunjukkan saja terus next Pak Pak Amin nah ini dugaan dari diskusi kami di komunitas kepingin menunjukkan gambaran sebelum saya jelaskan lagi karena itu namanya sedimentasi kemungkinan kepinginan yang dimungkinkan sebagai sedimentasi kenapa kita enggak Sitorjo dilupakan sebagai apa bahwa di Sitorjo itu dulunya ada sebuah pelabuhan besar ini saya cuma menunjukkan bagian yang yang di sisi Kaliporong kan di Sitorjo Delta Kabupaten Sitorjo itu ada Kabupaten Delta diapit oleh dua sungai ya sungai yang sisi selatan oleh yang saya jelaskan ini saya porong kemudian yang di bagian tengah dan bagian utara itu di tengah itu Mangetan Kanal yang bagian utara itu kali berantas next terus next 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 ya itu tadi sedetan lagi agak sama ini ini berdasarkan analisa beberapa prasasti yang kemungkinan sangat berhubungan dengan toponimi toponimi yang ada di daerah Sitorjo disitu yang menarik adalah prasasti Kuti ya itu 700 sekian Saka abad 8 Saka ada nama-nama misalnya Waharu Bonageng Kabupunan Ganting kalau sekarang bisa dimungkinkan mungkin ada nama Waru Kebon Agun terus Kebuan Ganting Damarsi itu semua masih ada masih eksis apa nama-nama toponimi itu juga dimungkinkan Sumandi yang sekarang jadi Cemandi Gayam Tebel yang sekarang menjadi tebel Gayamnya masih ada menjadi nama Dusun jadi sisi apa ya sisi timur Sitarjo itu sudah ada sudah eksis sejak abad paling tidak abad 8 terus Neni ada yang dulunya namanya Neni terus di prasasti Mbungur itu juga ada kalau di dulu namanya Kuria sekarang menjadi Kurek atau Kurek Sari perpaduan antara Dusun Kurek dan Dusun Sari jadi nama-nama ini masih masih eksis ya sampai sekarang jadi nama Kurek Sari Tebel Cemandi Waru Wadung AC Ganting Kalang Damarsi namanya Damarsi ini bahkan tersebut lagi di negara kertagama selain Sawa next berikutnya ini peta tahun 1700 kian kalau salah itu menunjukkan di sisi timur ini bokor mungkin gak tahu ini apa bokor ini kali bokor atau ini ada nama Sidapurna itu ada sebuah pulau namanya Silkome sekarang kan gak ada itu saya kepingin menunjukkan bahwa dulu itu ada pulau sekarang kan hilang itu sedimentasinya luar biasa itu sampai pulau aja menjadi satu itu yang kepingin saya tunjukkan ini di petanya Gerard Van Kulen tahun 1700 oke next Pak Amin nah ini ini yang cukup mengejutkan beberapa dapat dari diskusi yang kemarin beberapa minggu ini justru dari Kidung Arsa Wijaya disitu kita di 29B sekarang sudah sampai di Junggaluh sudah mendirikan perkemahan di utaranya Tegal Bobot Sekar sudah hancur diratakan desa tepi siring di Canggu semakin membingungkan apakah letak ujung Galuh itu termasuk juga sekarang yang ada di Canggu atau di dekatnya kemungkinan di dekatnya Watanmas atau Katemas jadi di sisi yang lebih ke Barat lagi atau dimana tapi yang jelas kemungkinan besar letak hujung Galuh itu ada di sisi Barat atau di sisi Baratnya atau di sisi arah hulunya Prasasti Kamalagian yang menjadi ruwet itu awasal-muasalnya karena semua menganggap titik hubung dari luar itu banyak yang mengira ada di Surabaya ada yang dari Tuban nah kalau berdasarkan prasasti-prasasti tadi paling tidak prasasti abad ke-8 tadi prasasti kuti dimungkinkan justru ada kemungkinan pelabuhannya itu di arah masuknya itu dari arah sedati pelabuhannya itu dari arah sedati menuju ke temuan di mangetan kanal yang terusannya sampai ke terung sampai ke canggung karena kita harus apa ya kalau ini 200-300 tahun 400 tahun kan perubahan bisa macam-macam nah sedangkan Surabaya kata Surabaya itu baru muncul itu justru di tadi seperti disembukkan bahkan tadi di prasasti canggu ya prasasti trawulan berapa itu yang itu di eranya Hayamuru baru muncul dan itu baru berupa desa nah sedangkan temuan prasasti-prasasti di abad yang lebih tua justru ada di Sidorjo pertanyaan saya pertanyaan timbul dimana letak pelabuhan-pelabuhan itu kok sekarang gak ada saya menunjukkan adanya pulau kemudian sedimentasi boleh jadi keberadaan jalan masuk jalur masuk ke arah hujung galuh yang lebih dalam itu lenyap karena mungkin dugaan yang paling kuat adalah gempa kemudian disusul oleh sedimentasi yang besar dan cepat cuman gempanya ya mungkin ada yang lebih ahli mungkin bukan kami bisa menjadikan gempa ini kemungkinan bisa terjadi tidak satu kali dua kali nah kalau jalurnya temuan-temuan itu terkait dengan misalnya di Namarsi dan Candi Tawang Alun yang sebuah gunung purpa kalau jalurnya mungkin itu adalah jalur gempa jadi konklusi kami mungkin yang jadi ruwet ini adalah hujung galuh ini masih disebut adalah disebut sebagai pelabuhan dalam karena pelabuhan luarnya itu justru ada di Sitarja ada di Muara dari Mangetan Kanal itu ada di sekitaran Sedati itu yang paling mungkin kalau di Porong kayaknya kalau berhubungan dengan hujung galuh agak agak susah ya meskipun di Porong sendiri pun akhirnya menjadi sebuah pelabuhan pada akhirnya meskipun juga Porong kemungkinan dalam pelabuhan dalam berhubungan dengan apa yang menghubungkan antara Singosari di Tumapel Tumapel dengan Iberibu Kota Singosari maupun ke arah yang lebih dalam itu yang lebih mungkin saya sedikit tambahin lagi terkait dengan ring ya tadi di apa di sisi barat kemungkinan Semegat Semegat hujung galuh ini berhubungan dengan kediaman yang ada di sisi baratnya daerah sekitar galuh itu mungkin dari saya Pak Amin mohon maaf kalau ada terima kasih oke terima kasih wajah ini cukup lumayan dan jadi seperti tadi jadi seperti yang ditunjukkan tadi kita juga ini ada Pak DPR Pak Tony wah ditunggu jadi seperti tadi bahwa kita akan mencari jejak-jejak itu di Masa Lampor jadi garis pantai dulu di mana dan lain sebagainya nah ini saya di sini kemarin ada yang menghubungi saya Pak Eri Pak Eri adakah iya Pak ada Pak saya tolong di ini ya dijadikan kelhosa oke oke jadi ini Pak Eri ini dari ahli apa namanya ahli ahli apa etno etno botani botani juga boleh botani jadi ahli biologi dan dia menemukan di beberapa tempat tadi itu ada jejak-jejak aku kok gak bisa ya membuat oh sambun Pak oh sambun Pak jadi jejak-jejak apa namanya silahkan cerita ini penting Pak apakah sudah ini oke oke sudah ya sudah terlihat ya baik ya jadi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang terima kasih saya ucapkan ke Pak Amin karena ini ya memberi kesempatan saya untuk sedikit berbicara menyampaikan temuan penyelidikan saya selama 22 tahun terakhir ini ya 22 tahun 2 tahun terakhir Pak 2 tahun ya jadi sebenarnya saya tidak sedang melakukan kesejarah namun saya sedang melakukan 2 penelitian yang pertama adalah kagian floristik pada situs sakral alam yang ada di Mojokerto kemudian yang kedua saya mengkaji tentang aspek etnobotani masyarakat di daerah lahan basah bagaimana sih adaptasi mereka menggunakan tumbuhan dan lain-lain kemudian dari 2 kegiatan tersebut saya menemukan data yang sekiranya ini kok ini ya kayak aneh gitu ya anehnya apa ya anehnya ini ternyata ada sangat pautnya dengan ini dengan adanya hipotesis hipotesis tentang garis pantai nah ini akan saya sampaikan disini nah oke ini saya mengambil gambarnya dari Pak Amin maaf ya Pak ya oke ya jadi ini adalah gambar dari Pak Amin dimana saya tidak akan berbicara tentang sejarah tapi saya dari sisi sains ya dari sisi sains dimana pada tahun 1200 sekitar 1200 itu garis pantai di Selat Madura ya garis pantai Pulau Jawa di daerah Selat Madura itu tidak seperti yang kita lihat saat ini yang disini ya tetapi dia menyorok ke dalam bahkan hingga ke arah Mojokerto yang dalam gitu ya jadi dengan jadi ketika kita merekonstruksi paleoekologi dari lingkungan sejarah saat itu ya tempat-tempat ini nggak ada apa lagi ketika kita ngomong zamannya Erlangga ya ini belum ada karena zamannya Erlangga kan abad ke-11 ya kayak gitu ya nah maka tempat-tempat ini adalah garis pantainya ini adalah yang diusulkan oleh MITS ini adalah garis pantainya kemudian apakah ada dukungan bahwa itu merupakan garis pantai secara botani itu ada pendukung ya ada dukungannya ya dari botani mendukung bahwa itu memang adalah garis pantai apa dukungan botani terhadap hipotesis tersebut oke ya jadi ini adalah yang di ini adalah rekonstruksi ya jadi ini adalah garis pantai yang dianggap pada saat itu garis pantainya adalah ini dimana Mojosari Ngoro Bangil Pasuruan ini merupakan daerah pesisir Mojekerto ini adalah daerah pesisir kayak gitu ya nah kemudian di secara paralel saya sedang melakukan kajian floristik terhadap jenis-jenis tumbuhan yang ada di situs sakral alam alami ya jadi situs sakral alami ini adalah situs sakral yang dikeramatkan oleh masyarakat dimana disitu memang vegetasinya yang tumbuh disitu adalah vegetasi alami jadi tidak ada campur tangan manusia kalaupun ada campur tangan manusia itu kecil sedikit kadang-kadang masyarakat hanya menanam andong kecil kayak gitu atau puring kayak gitu tetapi vegetasi utamanya itu dia benar-benar murni dari dari yang sudah ada kemudian jadi saya mengkaji floristik dari dari Mojekerto dari dataran paling rendahnya hingga puncak gunung penanggungan disitu kan tersebar situs-situs sakral alami nah kemudian di titik-titik yang saya kasih titik hitam ini itu adalah temuan-temuan yang menarik temuan menariknya itu adalah itu adalah jenis-jenis yang itu mustahil ya atau dalam kata lain itu bukanlah tumbuhan yang seharusnya tumbuh di daerah situ melainkan itu adalah tumbuhan pantai tumbuhan yang hanya hidup di daerah pantai tapi kok saya jumpai di daerah perdalaman ya kalau kita tarik garis ngoro atau mojasari ke pantai terdekat itu beberapa belas kilometer atau beberapa puluh kilometer nah sementara tumbuhan ini ada di situ kemudian saya melakukan studi etnobotani bagaimana sih teknologi masyarakat itu menyigapi keadaan lahan bahasa kemudian saya menjumpai suatu fakta sebaran tumbuhan yang ini sangat menarik sekali nanti akan saya paparkan di belakang ini sangat melimpah sekali ditemukan di daerah sini daerah Mbangil dan Pasuruan ada apa dengan tumbuhan ini itu nanti saya jelaskan oke di titik-titik yang di mojasari punggi ngoro ini saya menemukan tanaman tumbuhan yang disebut sebagai biospiros maritima ini adalah satu itu sakral natural sacred site yang ada di ngoro kemudian ada di mojasari dan ada di punggi itu secara garis itu sesuai gitu loh bukan bukan maksa bukan memaksa kayak diadakan di situ ya tetapi kok sesuai dengan garis yang diusulkan garis pantai yang diusulkan dari ini tim ITS jadi ada keberadaan biospiros maritima nah ini adalah tanaman tumbuhan biospiros maritima apa sih biospiros maritima itu biospiros maritima itu jenis tumbuhan dari marganya ke semak kemudian jenis maritima maritima sendiri kita tahu artinya berhubungan dengan laut maritim jadi biospiros maritima ini di berbagai tempat di sebarang aslinya dari dari Taiwan kemudian di Asia Tenggara itu dia tumbuh di pesisir dia tidak ditemukan belum ada laporan bahwa dia itu tumbuh di hutan-hutan pedalaman kecuali di Australia itu ditemukan di hutan musim agak menyorok ke dalam tetapi di Asia itu tidak hampir tidak dijumpai kalau di biospiros maritima itu ada di dalamnya itu belum ada nah ini menarik sekali bagaimana jenis tumbuhan ini biospiros maritima ini ada di mojosari di pungging dan di ngoroh ini adalah jenis tumbuhannya jadi tumbuhannya itu ada yang serata apa serata semai ada yang panjang ada yang sampai tinggi sekali dan ini saya hitung jumlahnya itu yang yang besar-besar ini yang pohon besar dia ada sekitar tujuh kemudian yang anakannya itu melipas sekali ini menunjukkan bahwa jenis ini ini memang jenis alami yang ada di situ saya melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di situ terkait nama lokalnya itu tidak ada yang tahu katanya itu sudah tumbuh sejak tahun sejak kecil sudah ada sejenis tumbuhan pantai sehingga tumbuhan pesisir katakanlah tapi dia juga tumbuh di daerah-daerah pinggir-pinggir bako juga dan dia mentoleransi keadaan lingkungan yang sampai di atas 30 mdpl jadi ketika ada pantai kemudian ada bukit maka dia hanya mau tumbuh sampai ketinggian 30 mdpl di atas itu dia nggak mau semakin dalam dia juga nggak mau jadi dia itu ada kecenderungan maunya itu hanya di daerah pantai-pantai jenis-jenis itu ini menarik ini juga bukan tumbuhan yang berguna oleh masyarakat jadi tidak ada pemanfaatan spesifik dari daunnya dari bunganya dari batangnya dari buahnya itu masyarakat tidak memanfaatkan itu untuk pangan untuk obat apapun itu sehingga ini memang benar-benar tumbuhan liar dan vegetasi alami sehingga disini benar-benar menguatkan keberadaan biospiros maritima di titik-titik hitam ini ini menjadi indikasi bahwa lingkungan mojosari ngoro dan pungging sekitar sari sini ini sebenarnya di titik-titik yang saya kasih tanda tanya ini adalah potensi untuk melacak keberadaan tumbuhan ini juga tapi disini di titik-titik ini itu udah ada otomatis kalau kita pakai silogisme sederhana dalam pengambilan kesimpulan maka di mojosari pungging dan ngoro ini dapat dipastikan adalah daerah pesisir kapan itu saat itu mengacu pada rekonstruksi sebelumnya yakni pada masa Erlangga katakanlah seperti itu ini masih daerah pantai oke ya nah ini dari jenis dari temuan biospiros maritima ini memberikan suatu gambaran bahwa pada saat zaman Erlangga mojosari pungging dan ngoro itu masih pantai jadi ya bisa dengan adanya temuan ini ini bisa jadi lebih banyak tumbuhan ini next oke kemudian yang kedua adalah keberadaan salik tetrasperma yang masif di bangil dan sekitarnya oke ya jadi akibat dari sudetan kali berantas yang dia dibela menjadi dua ke arah porong yang sebelumnya itu adalah ke arah bangil ini adalah kali porong seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter ini kan ada sungai ini ya ke arah bangil ke arah sungai bangil ini kan ditutup ya kemudian jadi kali mati nah di daerah seputar bangil sini ini di sawah-sawahnya ini saya menjumpai ini tumbuhan yang namanya salik tetrasperma apa sih apa sih menariknya dari tumbuhan ini dia melimpa sekali ini ya jadi ini adalah sebaran dari pohon-pohon salik tetrasperma ini banyak sekali ini sampai Pasuruan juga sampai selatannya bangil utarannya bangil dia lebih melimpa jadi kalau kita naik kereta api kita melihat ke arah luar melempar pandangan ke arah luar kita akan menjumpai pohon-pohon di tepi-tepi jalan itu di tepi-tepi tanggul itu tumbuhan itu seperti itu apakah ini tumbuhan alami yang ada di situ sebagai akibat dari lingkungan dia yang basah seperti ini setelah saya cek saya sampling jenis kelamin dari pohon ini dari sampling yang sebanyak ada saya lupa datanya ya saya melakukan sampling dari beberapa pohon yang ada di situ saya menemukan saya kaget kaget lagi kaget terus ini ya ternyata tumbuhan ini adalah berjenis kelamin jantan otomatis ya karena jantan dia tidak bisa menghasilkan biji otomatis perkembang biakanya ini pasti dengan cara vegetatif atau dibantu manusia yang pertama adalah dia menghasilkan tunas atau tunas adventif pada akarnya jadi akarnya keluar tunas keluar anakan gitu loh ceritanya tetapi tipe-tipe yang seperti itu tidak saya jumpai ini kan pohonnya seharusnya kalau dia secara adventif sepinggir-pinggir sini akan menjumpai anakannya tapi itu saya tidak menemui sedikit sekali maka ini pasti orang memotong batangnya menyetek batangnya kemudian ditancapkan jadi sebanyak ini pohon-pohon sebaran dari salik tetrasperma ini ini adalah memang benar-benar ditanam oleh masyarakat untuk apa untuk menghadapi sebagai wujud ini ini juga etno betan jadi masyarakat zaman dahulu ketika sungai porong itu dibuat sudetan kita tahu sendiri bahwa sudetan yang ke arah sungai ke porong yang dulunya adalah hilirnya adalah kembangil itu dibangun pada era air langga sehingga saat itu untuk menyikapi luapan dari sungai porong ini sekarang kalimat ini jadi dulu air depit air di sini tinggi sehingga jadi luapan yang banyak di daerah sini luapan-luapan tersebut menyebabkan daerah sini memang sangat dinamis adanya pasang surut air sungai sehingga masyarakat tidak mengantisipasi itu menggunakan teknologi kearifan lokal apa kearifan lokalnya yakni menanami daerah-daerah sini dengan tanaman tadi salik stetasperma nah itu sehingga dilakukan upaya penambakan dari sini di daerah bangil ini sejak zaman air langga itu sudah dilakukan ini dilakukan sejak adanya ini ya sudah sudetan ini ya sudetan kali porong ini kan awalnya di sini sehingga ini menjadi masalah di satu sisi masalah bagi masyarakat bangil ini loh kenapa begitu karena di daerah si doarjo tengah-tengah tidak nemu tumbuhan itu tapi dia mengumpul di bangil ini saya melakukan studi ini dua tahun jadi di sini banyak sekali sehingga dapat disumpulkan akibat dari sudetan yang dilakukan Raja Erlangga yang memecah sungai berantas ke arah porong yang bermuara di bangil dimana masyarakat bangil pada saat itu harus mengalami ini mengalami apa limpasan air luapan air sungainya itu sehingga mereka melakukan ini ya suatu teknologi berbasis pengatuan lokal jadi mereka menanami setiap tanggul-tanggul di situ menggunakan tumbuhan salik tetrasperma dan tumbuhan itu sampai sekarang masih kita jumpai ketika saya melakukan wawancara kepada masyarakat di daerah bangil ini kita nama nopo ada yang banyak yang tidak tahu katanya oh itu sudah ada sejak dulu ini menunjukkan memang itu ditanam oleh masyarakat yang lebih klasik bukan masyarakat sekarang nah justru ketika saya melakukan studi di daerah Purwosari di situ juga ada tumbuhan itu tumbuhan salik tetrasperma tapi tidak semasif yang ada di bangil ini saya minta masyarakat yang ke atas itu ini ditanam ini buat apa Pak oh ini ditanam buat ini mas buat biar tanahnya tidak jual tidak longsor tidak itu loh tidak pematang sawahnya biar tidak jebol oh nonton Pak ini tanaman yang dapat dari mana jawabannya dari mana dari bangil artinya apa artinya masyarakat yang sebat selatan itu menyuntuh masyarakat yang lebih selatan di Purwosari itu menyuntuh budaya ini ya budaya menanggapi luapan air ini merarik sebenarnya dari sisi sini itu sih Pak jadi dari saya temuan yang paling penting adalah keberadaan Diospiros Maritima dan Salik Tetrasperma sebagai bukti bahwa garis pantai saat itu di sekitar itu di daerah yang lebih dalam bukan di yang saat ini kita tahu begitu Pak terima kasih terima kasih sekali jadi kita membuat hipotesis garis pantai seperti yang digambarkan tadi tapi memang harus ada diikuti bukti-bukti tadi jadi bukti tadi bisa juga situs ataupun struktur yang lain misalnya ada pelabuhan ada prasasti dan lain sebagainya maka itu nanti garis yang saya gambarkan tadi itu nantinya bisa jelas berubah apalagi ditambah data kalau kita berdasarkan data pengeboran jadi kalau kita ngebor ke dalam tanah misalnya 2 meter ketemu lapisan pasir dengan banyak kerang-kerang setebal sekian dan lain sebagainya maka kita menyimpulkan itu adalah sebagai pantai jadi seperti itu yang kita lakukan dan ini masih ada satu lagi dari Profesor Aminudin terima kasih sendiri tapi paling tidak multidisiplin syukur kalau bisa interdisiplin saya senang dan bangga kepada Mas Patak Mas itu loh yang menulis Surabayaku yang hilang itu loh tadi Pak Mano setelah Pak Mano itu kemudian juga dari analisa Pak Dokter itu bagus sekali jadi kita perlu ilmu bantu sejarah Pak perlu akseleri disiplin salah satu ilmu bantu itu strategrafi ilmu lapisan tanah kemudian juga geografi geomorfologi yaitu apa namanya ilmu yang pelajari pada kuntur tanah kemudian juga filologi salah satu yang saya pakai itu adalah filologi jadi kalau kita bicara ujung galuh kita mau ditahu apa artinya ujung galuh ujung ya ujung galuh itu air galuh itu air jadi galuh candra kirana jadi candra kirana yang seperti mengalir air tanpa ada hentinya itu ujung galuh itu ujung air jadi ujung yang ada di satu tempat yang ada di ujung dari air yaitu sungai berantah itu kalau kita lihat dari topografi dan filologi disini ada apa namanya tadi ada jembatan ujung galuh jembatan ujung galuh itu memang mengangsumsikan ujung galuh itu dulu ada di daerah sekitar onok-onok-onok bagaimana cara menengarai itu disana ada pacekan pak pacekan sungai itu sungai pacekan jadi sungai jagir ketimur itu namanya sungai pacekan dan itu dapat dilihat pada surabaya dari von faber apa itu pacekan ya kalau sekarang tempatnya konstitusi itu pak kenapa pacekan iya kenapa laguna pacekan itu bisa dimuati tentara tartar yang mendarat di disitu yaitu sekitar 20 ribu kan banyak pak 20 ribu tentara dan itu selama satu tahun kemudian dari pacekan itu apa artinya pacekan itu yaitu senggama pak oleh karena itu dulu sampai sekarang di tiap-tiap pelabahan besar itu pasti ada tempat konstitusi mengapa yang berlayar itu ke laki-laki mana tahan masuk cepetnya lawang nah itu jadi mesti ada konstitusi itu kemudian semakin pindah ke utara nanti konstitusinya itu mengikuti itu oke jadi asumsinya bahwa Ujunggalo itu dulunya ada di sekitar perairan instalasi air ngagel karena disitu masih ada desa atau LRW pacekan kemudian juga sungainya itu dinamakan juga pacekan kita perlu tahu bahwasannya pelabuhan dulu itu tidak seperti sekarang ada bom dan sebagainya itu adalah tempat menambatkan perahu belum ada perahu kapal mesin dan sebagainya jadi tempat menawarkan perahu yang di pinggir-pinggir sungai itu kemudian garis pantainya karena pacekan itu dulu adalah sebagai laguna atau teluk yang ada di tengah pedalaman yaitu di Mara Sungai Brantas kalau kita lihat apa namanya deskripsi funfabel jadi dari masa air langga itu kira-kira sekitar situ kemudian mengapa Surabaya tidak mengambil nama dari Prasasti Trogla II atau Perny Charter iya karena Pak Heru Sekatri tahun 1973 itu dengan penelitian berasal dari kata surah yang boyo surah itu berarti apa namanya ikan surah lambangnya kekuatan dari dalam negeri boyo itu adalah dianalogkan dengan kekuatan dari Cina itu oleh karena kita tahu bahwa Prasasti Trogla itu menyebutkan salah satu pelabuhan itu adalah Surabaya disamping bukul kemudian gesang cangkir dan sebagainya ada sekitar 25 di lembah sungai berantah dan 40 di lembah Bangan Solo itu dalam prasasti itu kalau kita lihat sekarang kampung Surabaya itu tertinggal dalam RW Surabayan yang terletak di sekitar Tegasari itu letaknya dari sungai berantah satu kali jauh kurang dari 4-5 kilometer itu jadi jangan dikira bahwa Surabaya itu dulu merupakan satu tanah yang utuh itu enggak kemudian dari Surabaya disuat juga bukul sekarang dari bungkul itu jadi bungkul itu yang terjadi salah satu petunjuknya yaitu di sekitar Surabaya masih ada palung-palung atau kedung-kedung tertinggal pada kedung suroko kedung tarukan kedung anjar dan sebagainya itu kedung-kedung kan berarti orang enggak bisa menyebrang sendiri sehingga pemerintah kerajaan menyediakan jasa penyebrangan itu atau ferry itu termasuk Surabaya kemudian bungkul kemudian juga cangkir dan pagesangan itu oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Parno ya ini bukan karena KKN ilmiah karena logika jadi mengapa jadi setelah apa namanya garis pantai itu berpindah ke utara pada tahun 73 itu Pak Dokter Suharto anggota tim dari Angkatalaut itu mengadakan satu penelitian sedimentasi kira-kira ada 7 meter setiap tahun jadi tinggal ngalikan saja dari tahun sekarang sampai seandainya sedimentasi itu dibiarkan saja kira-kira sudah berapa meter tambahnya maka pada masa Majapahit itu sedimentasi dari pantainya itu sudah bergeser ke utara yaitu kira-kira yang di timur itu adalah genteng ngeemplak kemudian yang di barat itu adalah mana itu ke jalan ke tandas itu mengapa demikian dapat di tengah raya adanya pasar-pasar jadi karena pasar itu adalah dulu instrumen transportasinya total air yaitu sungai berantas maka pasar-pasar itu perkembangannya juga memiliki aliran sungai berantas itu jadi misalnya sepanjang kemudian Wonokromo pasar asli Wonokromo kita ketahui dulu jadi selatan sungai jadi di sebelah baratnya pasar baru yang sekarang itu kemudian setelah itu pasar keputaran pasar keputaran di dekatnya genteng kemudian pasar genteng sendiri itu garis pantainya di situ pada waktu lusunan ampel itu ternyata garis pantainya sudah sampai pengindah ke utara yaitu tahun 1420-an garis pantainya itu kira-kira sudah sampai di keputaran kemudian pasarnya adalah pasar keputaran dan pasar besar sekarang kemudian garis pantai yang timur itu adalah sepanjang jalan Kaliondo terus puter ke barat sampai dengan lingkaran jalan Jakarta nah ini dulu garis pantainya begitu oleh karena itu kemudian pasarnya juga pindah dari genteng pindah ke pasar apa namanya pasar besar yang sekarang dipakai untuk gedung tapai pulau itu kemudian pindah lagi setelah zaman tersebut ngambil pindah ke pasar pabian nah itu yang terakhir jadi terus ke utara sampai disitu kemudian sudah penyebaran Islam dan sebagainya sungai yang bercabang tadi di Ngeplak yang satu itu dari Kalimas kemudian yang kedua itu sekali Pegirian mengapa disebut Pegirian karena oleh masyarakat di Tengah Rai sungai itu dulu adalah tempat menemukannya sayembara Kiagen Bukul yang akan mengawinkan anaknya yang orang yang menemukan buah delima yang kerut yang hanya di sungai situ nah ternyata yang Anu itu adalah Raden Paku yang kemudian Sunang Pegiri sehingga kemudian dinamakan Pegirian disitu juga ada situs lama Pak jadi ada situs lama yang pertama ada Botopute jadi Botopute itu adalah bahasa Jawa kunanya Nasilopeta dan disitu itu diperkirakan Jayakatuan itu juga ditahan disitu sebelum dibunuh kemudian dia menulis satu kitung namanya Bugir Pulaman menurut gambar yang dibuat oleh VOC pada waktu Penang Tunong Jaya di Ngampel itu juga ada ada tempat sakral buddhist yaitu pagoda yaitu ada temples tapi buddha yaitu yang kemudian disebut dengan Ngampel Gubah berasal dari kata Dagobah Ngampel sendiri itu juga berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu Ampial Ampial itu apa Ampial itu adalah bambu kuning yang artinya yang sebesarannya sebesar gigi kajah oleh kain itu padahalannya kemudian disebut dengan Ampel Gading mesti ada gantengannya Ampel Gading atau Ampel Dentong jadi itu yang terjadi kemudian kembali kepada Ujung Galuh di antara Gang Karara tempat pemesanan Peti Mayat dengan Deguelet itu ada yang namanya Kampung Galuan jadi itu ada di sebelah Utara Ngenteng itu boleh jadi Fon Faber itu merekonstruksi Ujung Galuh itu disitu oleh karena itu disebut dengan Galuan kemudian baru kemudian berkembang ke Utara ini kira-kira begitu Pak jadi dengan bantuan apa namanya filologi kita bisa menelusuri dengan tomografi dan tembon ini sama-sama guru tadi terus terang saja jadi sejarah nggak bisa sendiri Pak kalau secara sendiri itu namanya sejarah naratif jadi nggak bisa analisis gitu cerita dungeng terima kasih Pak mudah-mudahan bermakna mas nanang kemudian Pak dokter dan sebagainya saya pernah meneliti Gersik yang saya pakai adalah topografi yang dibuat Belanda tahun 1857 itu garis pantai Gersik itu masih sampai di Suci kemudian Kota Bunter dan Selatan itu sampai di Krian jadi kan begitu saya yakin bahwa yang dibuat oleh Pak dokter tadi ya nggak jauh berbeda dengan itu jadi kita tahu bahwa pantainya itu nggak seperti sekarang ini tapi harus kita mengikuti pada zamannya itu namanya adalah terima kasih siap saya minta maaf ada orang dan lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini ternyata ada Pak Wicak sebagai penanggap ditunggu-tunggu dari tadi monggo sekaliannya dihabiskan saya dikit aja Pak Amin maaf baru baru nyampe rumah Pak Amin dari Propolinggo saya pikir saya kelewatan diskusi iya Pak Amin saya pikir saya akan kelewatan diskusi karena biasanya kalau laki-laki bertahan 2 jam itu bisa nonton bola begitu nah ini bicara tentang hujung galuh bisa bertahan 2 jam lebih hebat banget ini topiknya Pak Amin Pak Amin pintar sekali milih topiknya iya iya disini ada guru-guru saya ini Pak Amin Udin Pak Marno Pak ada Pak Mas Menyung ya Pak Yuwono terus kemudian Pak Amin Widodo ada senior saya juga Mbak Gun sahabat saya Mas Nanang Dok Sudi ada DPR Pak DPR tadi mana? oh iya ada juga Pak Tony Pak Tony ini Pak Tony luar biasa diskusinya Pak Amin diskusi yang menindaklanjuti dari diskusi yang sebelumnya ya tentang jejak peradaban sungai berantas dan disitu malah kita sibuk membahas tentang hujung galuh pertanyaan tentang hujung galuh sangat menarik dan ini menjadi diskusi yang bertahun-tahun juga tidak menemukan solusinya waktu tentang hujung galuh itu sendiri yang dibahas oleh Pak Marno dan Mas Nanang dan juga penanggap-penanggap yang lainnya tadi saya menyimak terus diskusinya Pak Amin luar biasa tapi satu hal yang mungkin yang ingin saya garisbawahi bahwa mungkin ada miss ya ketika kita membicarakan apakah tentang kronologis ya Pak Amin apakah kemudian ini belum terlihat ujung galuh kemudian dilihat dari prasasi kamalegian masa Erlangga begitu apakah kemudian juga digunakan hingga masa Majapahit apakah kemudian pelabuhan itu juga tidak bisa berubah tempat dan berubah nama ini yang kemudian saya melihatnya dari tadi udah hujung galuh kemudian ditarik sampai apa namanya kalimas begitu tanpa seakan-akan satu titik begitu ya kalau analogika saya coba saya analogikan seperti misalnya di yang lebih muda begitu misalnya pelabuhan yang di barat dulu di Batam Banten begitu ya kemudian Sunda Kelapa dan kemudian pindah ke Tanjung Kriok berarti ada perubahan posisi tempat dan itu dimungkinkan begitu apakah hujung galuh yang kita bicarakan ini timelinenya sampai dimana begitu ya yang harusnya di tadi para pemapar begitu lebih tegas lagi untuk mengerucutkan lagi bahasan timeline atau waktunya begitu kalau saya orang arkeologi tentu oke dari sumber sejarah yang juga data arkeologi data sejarah yang seperti Pak Amin yang saya sampaikan ke Pak Amin kalau saya arkeologi kalau nggak ada barangnya berarti hoax gitu ya Pak Amin jadi yang dari diskusi ini sebenarnya kita kemudian harus mencari buktinya begitu dimanakah bukti fisiknya itu yang menjadi sudut pandang dari arkeologi lebih ke sana dan memang tentang hujung galuh ini juga saya pribadi begitu karena ada beberapa bukti-bukti arkeologis yang sudah muncul tapi kemudian kita belum menafsirkannya secara menyeluruh menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Heri dari ITS saya juga pernah diskusi ke Pak Amin tentang garis pantai dan yang dipaparkan tadi memang yang disampaikan Pak Amin begitu bahwa terbentuknya delta sedimen begitu yang menjorok cukup jauh begitu kalau di daerah sampai ke Krian menghabiskan Sidoarjo mungkin agak-gak match dengan data-data arkeologis yang cukup lama begitu yang ditemukan di Sidoarjo jadi gak apa-apa tapi itu kan baru hipotesis yang awal begitu ya tapi yang sebelah utara itu mungkin gak sampai terlalu jauh kecangguh menurut hemat saya begitu tapi kalau yang daerah bangil nah ini saya setuju ini garis pantainya di sebelah sana ini juga cocok dengan tulisannya Anthony Reid arkeologi maritim di Asia Tenggara begitu yang menyebutkan banyak beberapa data arkeologis yang ditemukan di sekitaran pantai bangil begitu daerah Pasuruan sana dan ini yang kami dari arkeologi kemudian harus terus mencari untuk memperkuat begitu beberapa hipotesis yang terkait tentang pelabuhan kuno tapi kembali lagi ke hujung galuh Pak Amin mungkin saya belum menangkap atau mungkin saya kelewatan tadi sambil nyetir sambil mendengarkan diskusi tentang batasan waktu yang di berikan oleh memapar kayaknya nyambung semua hujung galuh karena di Majapahit sendiri juga gak kedengeran itu hujung galuh begitu kalau gak salah ingat saya di negara ketabak damah juga gak disebut begitu ya nah hujung galuh iya hujung galuh masa oke masa Sindok masa Erlangga lah begitu dan itu menjadi pintu apa namanya akses untuk mempelajari pelabuhan maritim maritim kuno pada masa lalu itu kalau dari kamalagian kita tahu dari diskusi webinar kemarin bahwa itu masuk ke hulu oke tipikalnya seperti itu bukan di pesisir nah tapi pada masa Majapahit apakah yang digunakan adalah hujung galuh ini yang tadi saya gak nangkep tapi kayaknya setangkep saya tadi digabungkan semua begitu yang saya agak bingung itu mungkin tanggapan saya Pak Amin terima kasih oke terima kasih Pak Wicak jadi memang ini dari hasil diskusi ini memang memang ada dua tadi yang satu sementara di Surabaya yang satu di dengan batas kemalagian tadi nah ini nanti bisa dijembatani dengan analisis tadi tanah geologi terus tadi yang putani dan lain sebagainya tadi mungkin nanti bisa memberi gambaran garis sebenarnya titik awalnya itu kita mau garis pantai tahun berapa itu aja yang nanti kita cari jadi kalau kita nanti bisa menemukan garis pantai itu terus kita bisa menemukan poros bendungan mana tadi kemalagian kita mungkin akan menemukan sesuatu ada cerita yang nyambung nantinya mungkin juga menuju ke Majapahit kenapa menuju ke Majapahit itu dekat kalau disitu daerah itu pantai rencana seperti jadi kita penelitiannya nanti masih ini kayaknya nanti lepas-lepas sendiri Pak Amin karena ujung galuh muncul di Erlangga terus kemudian itu coba disandingkan dengan canggu apakah iya ujung galuh itu adalah canggu itu hal yang berbeda menurut saya memang kalau yang itu saya enggak enggak bisa cerita ceritanya nanti mencari itu gimana saya cari apalagi digabungkan dengan Kalimas digabungkan dengan Surabaya sebentar ini jadi saya bingung confused dengan timeline yang disajikan itu aja sih Pak ini masih disekusi masih terbuka baik ini sudah jam berapa wih sudah setengah empat saya lihat pertanyaannya banyak sekali tapi mungkin ini kita minta pendapat saja Pak Tony misalnya ini dari DPR karena nanti kalau misalnya ada sesuatu kan sangat tergantung dengan Bapak misalnya penelitian lanjutan ini kan sangat tergantung baik terima kasih Pak Amin dan Bapak ada Pak Amin dan Pak Marno ada Pak Marno juga yang sering ketemu mengikuti dari awal berada perdebatan atau mungkin penyajian dari para atau materi menjadikan kalau ada kan ada ada ilusi kebenaran kebohongan yang diulang-ulang itu rasanya menjadi benar tetapi fakta yang kemudian disambutkan berulang-ulang ini membuat saya makin bingung sehingga ada satu kegambangan rasanya bahwa kebenaran kalau memang ada data dan buktinya mulailah mungkin kami yang dari Dewan ini mulai berpikir dan selama ini bahwa Ujung Galuh dinyatakan ada di Surabaya dan tempatnya ada bayangan kita-kita yang masih muda yang tidak banyak memberikan melakukan kajian atas sejarah atas bukti-bukti arkeologi dan sebagainya bayangan kita seperti yang sering disampaikan ada di seputaran Tanjung Perak tetapi kemudian ketika ini ada pembuktian bahwa ada situs ada temuan-temuan lain yang itu secara keilmuan arkeologi dan keilmuan lain bisa dipertanggungjawab kelurusan sejarah bukan berarti tidak mungkin dilakukan tapi itu menjadi sebuah penesayaan dan sesuatu yang harus kita lakukan supaya kebohongan kebohongan yang berulang itu kami yakin itu bukan menjadi ilmu yang bermanfaat tetapi ilmu yang justru menjadikan para generasi berikutnya menjadi sesat nah ini tidak lagi menjadi supaya ilmu yang apa namanya bermanfaat jadi bukan ilmu yang katanya TIA amin itu ada amin itu yang kita putus putus gitu ya jadi amatnya tetapi justru akan menambah dosa-dosa kita untuk memutus itu dosa-dosa itu saya pikir tidak sekedar dosa-dosa yang nanti kita bertanggung jawaban di sana tetapi dosa-dosa ketika kita membangun kebodohan-kebodohan baru kekeliruan-kekeliruan baru yang itu harus di segera diakhiri kalau memang apa namanya ada data dan diskusi ini menjadikan kita banyak-banyak khasana dan diskusi ini nyambung rasanya dengan apa yang pernah dilakukan di Surabaya oleh kelompok gandering waktu itu dan untuk mempertanyakan kembali bahasanya lebih apa majlip itu menggugat kelahiran tahun lahir Surabaya kok bisa ratusan tahun seperti itu padahal Surabaya sebagai kota itu baru dibentuk beberapa tahun yang lalu kemudian apa upaya untuk menjadikan ini sebagai sebuah bahan untuk mengambil keputusan nantinya ini akan sangat diperlukan sehingga harapan kita hasil diskusi ini bisa dituangkan dalam sebuah transkrip yang lebih bisa memberikan khasanah pemahaman dan kemudian syukur-syukur memberikan sebuah gambaran ketika kekeliruan itu atas posisi daripada letak ujung galuh itu akhirnya menjadikan sebuah sesuatu kesalahan yang terus menerus dan berat-bat ini perlu juga dilakukan jadi pandai kata kami hormat atas nama pribadi atas nama lembaga hormat dengan forum yang dilaksanakan pada sore hari ini dan manakala itu ada sebuah usulan yang kira-kira bisa lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara pembuktiannya saya pikir bisa disampaikan kepada pendana kota dan nanti akan kami bahas itu di mana di Dewan karena tentang letak daripada ujung galuh itu juga menjadi bahan pijakan di dalam menetapkan ulang tahun kota bahkan adalah menjadi sebuah tempat yang nantinya bisa dijadikan materi untuk merubah barangkali selama ini ada kegiruan dan namun kami berharap diskusi ini tidak melahirkan sebuah konfrontasi tetapi ini adalah bagian daripada untuk meluruskan berdasarkan fakta-fakta yang rasional dan kira-kira demikian Pak Amin mohon maaf kami untuk materi kami tidak masuk dulu supaya nanti itu ada neutralitas pemikiran kalau saya atau kita yang ada di Dewan itu-itu bicara kaitan dengan keilmuan kesejarahan ini ketika nanti masuk sudah apa namanya confused dengan pendapat personal kami sehingga kami mencoba untuk menjadi pendengar yang baik untuk merenungkan dan kemudian untuk menggabungkan ini menjadi sebuah pasal-pasal besar yang memang itu rasional Pak Turun kurang lebihnya mohon maaf Pak Amin selamat sore selamat beristikusi dan mudah-mudahan ini memiliki manfaat yang besar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Pak Tony jadi Wakil DPR Kota Surabaya jadi ini banyak pertanyaan tapi ini waktunya tinggal sebentar ini ada pertanyaan kayaknya terus voting ayo kunjung galuh ada dimana kan belum bisa menjawab nih kayaknya nepoting ini kayaknya belum bisa menjawab ini masih ada yang tanya dari diskusi singkat mau diskusi kok belum ketemu ketemu saya kasih kesempatan Pak Anton silahkan baik terima kasih dari Madiun Pak wih terima kasih ya ya tadi saya juga sempat komen di camping itu jadi buat jadi di kami juga kami kan juga ada kelompok ini Pak sejarah juga begitu di Madiun dari HVM Bistirah Van Madiun begitu jadi satu satu petunjuk yang juga lusuh itu kalau di era awal sebelum Majapahit itu ya dari Prasasti Kudadu itu Pak jadi invasi Mongol itu yang kedua tapi ya kalau Prasasti Kudadu yang sebelumnya kan ada invasi Mongol yang pertama itu kan itu juga jadi pertanyaan kenapa juga area wira raja itu ditugaskan di Sumeneb gitu kan ya karena untuk mengintai jalur raut itu karena pertanyaannya pada saat zaman itu kalau jalur maritim dari arah Cina seperti itu mungkin maksudnya lewat Sulawesi dan akhirnya lewat Madura nah turunnya ini kemana pada waktu ke bawah ini kan era Pramajapahit satu pertama itu terus yang kedua juga kalau melihat dari jalur kalau di kami kan yang lewat Sungai Besar itu kan Bengawan Madiun dan Bengawan Solo nanti ketemunya di tempuran di Ngawi yang di Vandebos Benteng Perendem itu itu tahun-tahun 1800-an seperti itu nah kalau lihat dari topografinya seperti itu itu sungai-sungai besar yang lebarnya itu bisa sampai 100 meter pacaranya dan itu juga jadi berantas pun begitu di sebelah di sebelah timur timur selatan karena ada juga catatan ada perang perang sungai begitu Jungjava seperti itu dan itu mungkin bukan perang laut tapi perang yang ada di sungai-sungai besar itu mungkin sekarang sudah menyempit ya sungainya ya tapi kalau semuanya melihat dari Benteng Van der Bosch yang di Ngawi itu itu kita kalau mengarahkan arah ke utara itu pengawan Solo yang di sebelah timurnya itu pengawan Madiun terus nanti akan mengarah ke arah harusnya ke arah Gresik kalau dilihat dari petanya ya tapi akhirnya diarahkan ke Lamongan atau Tuban itu sekarang itu jadi kayak makanya di daerah-daerah kalau di Surabaya Gresik itu kan masih ngerob gitu kan itu sepertinya kalau diteliti kayak begitu nggak tahu mungkin zaman Belanda ya itu ditutup terus diarahkan gitu kan nah itu menariknya mungkin pengertian kita mengenai pelabuhan itu tidak lagi di pinggir pantai tapi mungkin di hulu sungai yang dekat di kota Praja itu kemarin tadi saya sebutkan begitu jadi pada saat kita mungkin karena ada satu cerita pada waktu mungkin berapa tahun yang lalu pada saat Risma itu membentuk timitikasi karena ditemukannya ada ini ya ada lempengan itu ya jadi seharusnya kalau itu adalah pusat pemerintahan atau mungkin ada pelabuhan kayak begitu yang itu adalah salah satu instalasi penting untuk sebuah kerajaan besar itu tidak mungkin dia berada di daerah yang rawan kempah walaupun memang kita tahu ini rawan ini ya apa maksudnya rawan bencana ya jadi itu juga menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan mungkin buat keluarga Surabaya buat di Surabaya sendiri tidak ada alat deteksi dan segala macam tapi akhirnya kan ditemukan lempeng-lempeng kurba itu yang sampai kepanjitan seperti itu kan dan yang diwaru seperti itu apalagi dengan ada nyala pindu yang terakhir itu kan juga ya salah satu petunjuk juga bahwa mungkin bukan di sana begitu kan tapi ini juga klaim itu juga agak agak sensitif buat beberapa pihak dan agak demis akhirnya yang sudah melakukan penelitian itu cuman ya itu apakah kita bisa bergeser mengenai cara pandang bahwa pelabuhan itu tidak di pinggir pantai karena itu peradaban barat buat kami ya yang di sini itu disini itu peradaban barat sedangkan kerajaan-kerajaan kita ada di dalam semua tidak ada yang di pinggir pantai seperti itu itu sih kalau dari saya Pak terima kasih jadi ini pandangan lain kita kembali ke fokus tadi tapi ini karena waktu saya nanti saya copy semua pertanyaan ini nanti saya kirimkan ke bapak-bapak semua nah untuk sekarang kita karena waktu saja ini maka ini langsung closing statement dari masak jadi memang kita belum bisa memutuskan sesuatu mau di mana dan lain dan lain sebagainya tapi ini hanya memberikan apa namanya waktu kepada kita untuk melakukan penelitian supaya bisa mengetahui itu nah untuk itu kepada Pak Marno diberikan closing statement terima kasih jadi intinya memang sudah melihat pertanyaan mungkin bisa menjawab sudah banyak pertanyaan tadi ya intinya seperti yang dikatakan Prof Aminud ilmu sejarah itu butuh ilmu bantu tapi ilmu bantu itu harus didukung dengan fakta misalnya pendapat Pak Heri tentang tanaman atau pendapat yang tadi tentang pantai yang sampai ke Mojokerto apakah faktanya begitu karena sejak masa Sunan Ampel aja pantai itu sudah nyampe di daerah Sunan Ampel daratan itu kan gak mungkin kalau kalau era Herlangga masih di jangan bilang tidak mungkin Pak ini masih penelitian artinya fakta ya kita nanti akan berhadapan jadi mungkin itu termasuk tanaman apakah berarti tanaman itu ada di situ pantainya sampai di situ mungkin saya khawatir salah satu ya mungkin begini ibaratnya itu yang ikan mujahir ikan mujahir itu kan ikan pantai ikan laut tapi bisa di darat nah itu kan ada prosesnya apakah kalau itu ada di darat berarti daratan itu dulu pantainya sampai di situ ini hanya-hanya penggambaran jadi ilmu sejarah memang butuh ilmu bantu dan kasus terakhir saya ini dengan Mas Kuncarsono ada di sini dengan Mas Adi kasus tentang Kedung Cowe nah ditemukan fakta sejarah dokumen gambar denah dan gambar landscape ada gambarnya 1905 atau 06 tetapi arsitektur kami yang dari ITS Pak Silas Prof Silas dan Pak Han yang di Petra menyebutkan ya beton itu belum dikenal sebelum 1910 gitu loh nah perdebatan dua itu enggak terselesaikan yang bisa menyelesaikan ternyata ilmu bantu melalui uji karbon setelah di uji karbon dari ITS juga tim dari ITS ternyata itu diperkirakan usianya itu 113 tahun berarti kalau 2019 kemarin dikurangi 113 kira-kira tahun 19 ke 17 pokoknya sejatuhnya itu nah berarti benar bahwa beton itu setelah 1910 atau 1911 jadi dokumen sejarah yang tadi sudah diperoleh dari Belanda itu ya kalah dengan fakta uji karbon tadi memang betul itu benda arkeologisnya sudah ditemukan tapi kan umurnya kapan dan kalau berada tahun ada dokumen 1906 tapi ternyata dengan uji karbon tadi dan fakta bahwa beton baru masuk Indonesia 1910 memang benar nah mungkin itu hanya sekedar gambaran jadi untuk diskusi lebih lanjut barangkali begitu sejarah tetap butuh ilmu bantu namun fakta harus di uji dengan ilmu yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Nanang Pak Nanang Pak Nanang Mute-nya belum dinyalakan Assalamualaikum jadi saya mencoba untuk menyampaikan tadikan pembicaraan kita ini terjebak pada bahwa ujung galung adalah Surabaya Surabaya adalah ujung galung menurut kami ujung galung dan Surabaya ini sesuatu yang sangat berbeda jadi penyebutan ujung galung di masa Erlangga pada abad ke-11 kemudian muncul kata Surabaya di era Majapai di abad ke-14 1350 sekian ini adalah dua kata yang sangat berbeda kalau kemudian tadi kita berdiskusi sampai bahwa ada pelabuhan di Surabaya ini yang terjadi bingung apakah itu ujung galung atau Surabaya ketika itu adalah Surabaya saya percaya karena memang di masa Majapait Surabaya telah disebutkan dia sebuah pelabuhan sungai yang kemudian dikenal sebagai Surabaya nah pertanyaan kita adalah yang nanti menjadi bahan diskusi kita dimanakah letak Surabaya ketika kemudian kita sudah mengenal dimanakah letak Gesang yang menjadi Pak Gesangan dimanakah letak Begul yang menjadi Bunggul sudah teridentifikasi dimanakah letak Surabaya nah itu yang menjadi pertanyaan kita yang kata Surabaya ini jelas sangat berbeda dengan Ujung Galung tadi Pak Wecek mengatakan bahwa di masa Majapait itu sudah tidak disebut lagi masalah Ujung Galung nah ini Ujung Galung kan tersebut di era kerajaan Kahuripa dan itulah yang menjadi pertanyaan kita jadi kita mencari karena Ujung Galung itu dilegitimasi tanda kutip di plane berwilayah di Surabaya itu yang menjadi pertanyaan kita jadi itu yang menjadi perdebatan kita sementara kita ngomong Surabaya sendiri sebagai sebuah desa terkembang menjadi sebuah kota dan di dalamnya ada pelabuhan-pelabuhan ya tidak salah ketika kita menyebut kalimat sebagai dari pelabuhan karena memang kalau kita urutkan dari kalimat yang selatan Gesang Kul kemudian semakin ke utara Surabaya nah pertanyaan kita dimanakah Surabaya dimanakah kalau Bungkul pernah teridentifikasi Gesang teridentifikasi nah Surabayanya dimana nah meskipun kami sudah punya pemikiran tapi mungkin tidak disini kita akan berbicara nanti ada tahapan berlinik lebih lanjut lagi selan kami Pak Pak itu begitu dimanakah letak Surabaya jadi setelah kita berbicara letak ujung galuh yang saat ini masih kita berdebatkan dan kita sudah memberikan hidup tasa masing-masing yang ternyata kesimpulan kami ujung galuh dan Surabaya sesuatu yang berbeda ujung galuh punya data sendiri secara empiris nyata arkeologis Surabaya pun juga mempunyai data tersendiri yang nyata faktual ada di Canggu dan ini nyata sekali tadi di sepanjang jalur kanal mangetan bla 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 sampai ke utara sampai ke timur pesisir ketemulah Surabaya terakhir ini fakta nyata dan berkembang berikutnya lagi hingga zaman kolonial jadi menjadi satu pelabuhan yang lebih modern dibandingkan dulu sebuah pelabuhan penambangan jadi ini saya pikir sesuatu yang kita berbicara tentang timeline harus ada patasan kita akan ngomong ujung galuh maka patasan kita adalah Erlangga yang gimana letak itu dan kesalahan kita saya mengenai kesalahan karena dihubungkan antara ujung galuh sama Surabaya jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan tentang dimanakan letak ujung galuh yang tentu berbeda dengan dimanakan letak Surabaya yang sudah ada petunjuk dari Prasasti Canggu terima kasih Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Baik jadi kita bisa sudah mendengarkan bersama ini tadi dan kayaknya memang harus ada penelitian yang khusus tadi yang terkait dengan ujung galuh sendiri kita mungkin satu saat nanti memikirkan Surabaya tapi kita nanti akan fokus di ujung galuh jadi penelitian ini mungkin nanti juga akan menambah wawasan kita semua bahwa memang tidak ada hubungannya atau memang berhubungan dan lain sebagainya karena kalau tinggal menunggu fakta dan data tadi jadi hasil jadi yang perlu kita ketahui memang harus ada penelitian jadi begitu dan ini belum bisa Surabaya Pak jadi jangan sampai nanti definitif menentukan ujung galuh dimana karena ilmu itu terbuka sehingga masih terbuka kemungkinan untuk berbeda jadi yang sudah pasti tetap berbeda karena ilmu itu relatif jadi supaya dibuka mengenai perbedaan itu dan keterbukaan dari ilmu sehingga relatifitas itu tetap terjaga terima kasih Pak memang demikian jadi akhirnya dan belum itu kita menemukan ini terus sudah bisa menyimpulkan jelas jadi masih panjang mungkin demikian yang bisa kita diskusikan hari ini ada yang mau undang-undang yang dipercayakan ini Pak Dokter sekali lagi saya jelaskan kemungkinan letak hujung galuh tidak jauh dari kedatunya Erlangga yang kemungkinan di sekitar Watan Mas di seherah sekitar Renjombang entah itu di sebelah sisi utaranya atau sisi selatannya dari Berantas masuknya kemungkinan besar itu dari pelabuhan lautnya ada di Kabupaten Sidarjo kemungkinan lewat Mangetan Kanel kemungkinan daerah masuknya itu sekarang sudah lenyap sedimentasi dan kempak kalau muaranya dari Mangetan Kanel ada namanya Pia-Pia atau Desa Pepe itu saja kemungkinan dari situ tapi sekarang lenyap jadi tambak itu ada jalur gembanya terima kasih itu oke baik mungkin cukup sekian cara pada sore hari ini jadi nanti banyak pertanyaan nanti saya kirim ya nanti dikirimkan ke cat kita nanti kita bukakan di web ITSAC jadi biar kita cantumkan disana baik mungkin cukup sekian dari saya saya kembalikan kepada Dania dari Geobiska sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekalian menyalakan videonya untuk foto bersama silahkan Dania baik ya terima kasih Pak Amin dan terima kasih juga kepada para narasumber para penanggap serta para peserta yang telah menyimak acara kita dari awal sampai akhir semoga banyak ilmu yang didapat dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan selanjutnya akan ada apresiasi dari kami yaitu penyerahan sertifikat kepada para narasumber saya izin share screen sudah muncul ya para penanggap butuh sertifikat apa enggak kalau ya akan kita sediakan bagus yang pertama untuk Bapak Dokter Andi Somarno terima kasih yang kedua untuk Bapak Nanang Purwonong terima kasih sekali lagi kita akan ada sesi foto bersama kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera kami tunggu monggo Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya saya hitung ya ini ada halaman pertama terlebih dahulu ada hitungan ketiga ya Bapak Ibu halaman pertama satu dua tiga untuk halaman yang kedua pada hitungan ketiga satu dua tiga oke halaman ketiga sudah tidak ada terima kasih Bapak Ibu oke ya kita sudah sampai di akhir acara terima kasih banyak saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya salam gagal kesehatan ini sehat sehat mengerikan selamat mengerikan selamat mengerikan